Halo assalamualaikum semua Jumpa lagi bersama Nova Sri Cahyani Kali ini kita akan membuat molen yang enak dan gurih Cocok juga untuk ide usaha ya Oke langsung aja kita ke proses pembuatannya Pertama-tama masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang Kemudian 7 sendok makan gula halus 2 sendok makan tepung maizena 1 sendok teh garam Kemudian 1.4 sendok teh vanili bubuk Kemudian aduk bahan kering sampai tercampur rata Setelah tercampur rata masukkan 100 gram margarin yang sudah kita cairkan terlebih dahulu Kemudian aduk kembali sampai semuanya tercampur rata ya Ini sampai adonannya berpasir seperti ini ya teman-teman Selanjutnya masukkan 180 ml air es Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Penggunaan air es ini bertujuan agar molennya menjadi renyah Masukkan kembali sisa air esnya Kemudian aduk-aduk kembali sampai adonan kalis Kira-kira adonannya sudah seperti ini Kemudian ini kita diamkan dulu selama 10-20 menit Sebelum membentuk molen Kita siapkan pisang terlebih dahulu Saya menggunakan pisang jenis nangka Jika teman-teman mau memakai jenis pisang lain juga bisa banget ya Untuk ukurannya sesuaikan dengan keinginan kalian ya Ambil sedikit adonan kemudian gilas menggunakan rolling pin Pipihkan sampai tipis merata Jika teman-teman mau membuat banyak dan tidak mau repot Bisa juga menggunakan alat penggilas molen ya Setelah kulit molen tipis merata Kemudian ini akan kita bagi menjadi 3 bagian Kita akan mulai membentuk molennya Ambil 1 potong pisang Kemudian lilit menggunakan kulit molen Balut pisang sampai semuanya tertutup oleh kulit Lakukan sampai seluruh adonan habis ya teman-teman Molen ini bisa langsung digoreng Ataupun disimpan terlebih dahulu di dalam kulkas Untuk ketebalan kulitnya Usahakan yang tipis ya teman-teman Agar molen lebih gurih Untuk 1 resep molen ini bisa menghasilkan 2 nampan molen seperti ini Lumayan banyak ya teman-teman Sebetulnya saya juga membuat yang kecil-kecil Saya isi pisang dan coklat Tetapi karena kurang telaten Jadi lebih banyak saya buat yang besar-besar Molen sudah selesai kita bentuk Selanjutnya kita akan menggorengnya Siapkan wajan Kemudian tuangkan minyak secukupnya ya Jika minyak sudah panas Kemudian masukkan molen ke dalamnya Untuk menggoreng molen Gunakan minyak yang lumayan banyak Agar molen matang dengan sempurna Goreng menggunakan api yang sedang cenderung kecil Jika apinya terlalu besar Molen akan cenderung cepat gosong Dan matangnya tidak merata Goreng secukupnya Kemudian sisanya bisa kita masukkan kembali ke dalam kulkas Jika sudah kuning keemasan Kemudian kita angkat molennya Kemudian kita tiriskan Goreng sisanya kembali Sesuai dengan kebutuhan Gampang kan cara membuatnya? Molen ini cocok juga untuk ide usaha ya Rasanya gurih dan tidak keras Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Bagi yang belum subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya